Kata bijak Ayumi Hamasaki, Saya bukan seorang profesional. Saya bahkan tidak memiliki pengetahuan dasar tentang menulis musik. Meskipun hatiku dipenuhi dengan perasaan yang ingin aku sampaikan, aku mengerti, aku tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Jika aku belum bertemu denganmu, aku bahkan tidak akan memiliki rasa sakit yang memalukan seperti itu. Jika Anda sendirian dan tiba-tiba menjadi buta, dan meskipun demikian Anda terus berjalan ke depan. Saya tidak berpikir Anda harus bertemu orang-orang yang paling Anda kagumi. Saya tidak ingin kenyataan mengganggu citra saya. Saya merasa sangat sedih ketika saya tidak bisa melangkah naik ke piring Anda tahu. Orang sering mengatakan penyesalan karena melakukannya lebih baik daripada penyesalan karena tidak melakukannya. Bagaimana jika semua orang pergi di jalan yang tak berujung cepat atau lambat melewati awan ke langit, pastikan untuk menungguku. Dan kemudian, kita akan berbicara tentang kenangan yang tak terhitung jumlahnya. Tentunya, tidak ada yang berharap untuk banyak hal. Pegang bunga dekat dengan hati Anda, suatu hari mereka mungkin mekar. Bukan kebetulan bahwa kita memilih apa yang tersisa. Jika alam semesta memiliki kehendak, saya pikir kita adalah bagian darinya. Lembut dan berharga berapa kali saya mencari sesuatu ditemukan dan hilang sejak itu. Saya mengerti itu adalah peran saya untuk mewujudkan impian orang. Saya setuju dengan itu selama lagu saya milik saya. Tidak ada yang bisa mengambil lagu saya dari saya. Cara saya bekerja, biasanya saya melakukan semuanya pada menit terakhir. Bahkan jika saya diberi dua bulan, saya akan melakukannya dalam tiga hari terakhir. Di kota dunia sekotor ini, Anda mengumpulkan, menyimpan, dan menunjukkan kepada saya hal-hal yang murni indah. Musik adalah hidupku. Jika aku tanpa musik atau jika aku tidak bisa lagi menyanyi, Aku mati, aku bukan apa-apa. Karena musik adalah segalanya. Jika Anda mau mendengarkan, bahkan sebentar saja saya akan senang. Ingat, sekali lagi kita dilahirkan ke dunia ini menangis. Mimpi dan harapan Anda untuk hari esok ada di dunia ini. Saya membaca dan menonton film. Saya tidak bisa pergi ke bioskop lagi, karena saya dikenal. Lebih buruk kadang-kadang jika saya memakai kostum dan berusaha untuk tidak dikenali. Saya menonton sebagian besar film saya di pesawat. Saya kesulitan menyuarakan pikiran saya. Saya tidak bisa berkomunikasi dengan baik seperti itu. Para kekasih, tampak bahagia, berjalan, berpegangan tangan. Meskipun tampaknya semuanya sempurna, hanya mereka yang tahu kebenarannya. Tentu saja, moto saya tetap, pekerjaan itu pekerjaan, pribadi itu pribadi. Perlahan-lahan, saya menyadari bahwa saya tidak dapat menyembuhkan masa lalu saya dan bahwa takut akan masa depan yang tak terhindarkan tidak ada gunanya. Jika Anda takut akan perubahan tonton dari kejauhan, apakah saya akan melakukan sesuatu atau tidak. Jika Anda akan berbicara tentang saya di belakang saya, itu masalahnya. Saya tidak tahu masa depan saya. Saya tidak tahu tentang besok. Saya hanya bisa mengendalikan hari ini atau sekarang. Sekarang, saya tidak ingin terlalu memikirkan masa depan, karena hadiah adalah yang terpenting bagi saya. Ketika saya tersesat dan ketika jalan terlalu panjang, saya bergumam pada diri sendiri. Hidup memang seperti itu. Jika saya menulis ketika saya rendah, itu akan menjadi lagu yang gelap. Tapi saya tidak peduli. Saya ingin jujur pada diri sendiri setiap saat. Saya telah mendengar banyak orang Asia mendukung saya, tetapi saya tidak tahu. Saya tertegun. Mereka bersemangat, terutama dibandingkan dengan Jepang. Aku bahkan tidak bisa mengantisipasi sambutan seperti itu. Tidak peduli seberapa jauh jarak kita, jangan lupa bahwa kita masih di bawah langit yang sama, keduanya bepergian ke tempat yang pernah kita impikan. Sulit untuk memutuskan bagaimana mencocokkan kata dengan musik. Ini tidak seperti itu dua kali pekerjaan. Selalu sulit bagi saya untuk menjelaskan kepada komposer apa yang saya cari. Saya bukan seorang profesional. Saya bahkan tidak memiliki pengetahuan dasar tentang menulis musik. Tentu saja semua orang untuk melindungi cinta. Tentu saja ingin percaya pada sesuatu. Karena kami menginginkan kebahagiaan yang sama, kami terus mengukir luka yang sama di hati kami. Selamanya, selamanya JT aku tidak akan melupakanmu. Aku memanggilmu berulang kali. Tolong jangan menangis lagi. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian.